Beshem ha'af fe'aben veruwa ha'kodes ha'eluhim e'chad Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Topik kita hari ini sangat menarik dan kita akan mempelajari bersama dan topik menarik apakah benar Muhammad disebut dalam Kitab Kidung Agung. Apakah benar Muhammad disebutkan dalam Kitab Kidung Agung digaji dari aspek linguistik, historis, dan teologis. Ada satu quote yang sangat bagus dari seorang rabi, dia seorang chief rabi, yaitu Rabi Jonathan Sack, yang dia mengatakan bahwa Torah itu adalah global konteks yang dipercayai oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, dan orang Muslim. Yang dimana kita mempercayai Kitab Torah sebagai Kitab Suci. Walaupun begitu, di antara kita tentu ada disagreement-disagreement. Dan itu tidak membuat kita harus bermusuhan. Jika ada perbedaan, maka kita menerima itu sebagai suatu perbedaan. Dan saya akan memberikan orang Yahudi menyikapi, orang Kristen menyikapi, dan bagaimana orang Muslim menyikapi apa yang ditulis dalam Kitab Torah ini. Saya tidak memberikan atau mempresentasikan suatu kemutlakan, suatu penafsiran, karena beriring dengan jalannya waktu. Saya lebih suka untuk memilih lentur terhadap suatu penafsiran. Dan ini saya harap Anda pun dapat menerima ketika saya harus bersikap lentur terhadap suatu perbedaan penafsiran. The Three Abrahamic Religion, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang dimana agama Yahudi tentu saja dimulai dari pengajaran dari Nabi Musa, Musyeravenu. Nah, kemudian disambung yang lahir dari Yudaisem itu adalah kekristenan. Pada abad pertama Masehi, kemudian tujuh abad selanjutnya barulah Islam itu muncul. Jadi, antara Yahudi, Kristen, dan Islam adalah sama-sama agama Ibrahimi, atau agama Samawi, atau agama Langit, atau agama Semitik, agama yang diturunkan oleh keturunan Sem. Karena Abraham berasal dari keturunan Sem. Nah, saya mengquote dari sahabat saya yang bernama Ezra Abraham. Dia adalah seorang Yahudi. Tetapi dia adalah seorang Yahudi yang moderat. Dan dia memiliki satu sikap terhadap perbedaan penafsiran, atau perbedaan pandangan dari kitab yang sama, yang sama-sama kita anggap sebagai kitab suci. Dia mengatakan, Banyak orang berpendapat bahwa semua agama Abrahamik harus memiliki keyakinan paralel, dan keyakinan tersebut harus memiliki makna yang sama. Itu adalah kesalahan umum yang dilakukan orang ketika mereka mempelajari perbandingan agama. Misalnya, menilai konsep Mesias dan Kenabian. Dua hal tersebut selalu menjadi perdebatan panjang yang tak pernah usai. Selama ratusan tahun antara kekristenan dan Yahudi, dan juga Islam mengenai status kemesiasan Yesus atau Kenabian Muhammad. Karena kebanyakan dari kita menggunakan kerangka konseptual yang kita yakini terhadap orang lain, yang di mana agama lain tersebut belum tentu memiliki konsep yang sama, meski ketidaknya berasal dari Abraham. Memang konsep-konsep ini memiliki beberapa kesamaan dalam pemikiran Yahudi, Kristen, atau Islam. Tetapi, tidak hampir pada skala atau signifikansi yang dimiliki rekan-rekan Abrahamik antara satu dengan yang lain. Nah, ini pemikiran yang sangat bagus sekali dari saudara kita yang beragama Yahudi. Dan saya harap kita pun dapat menerima perbedaan itu. Termasuk ketika saya memilih lentur terhadap suatu penafsiran atau pilihan terhadap suatu pemahaman. Saya juga berpegang pada suatu prinsip, people can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Alkitab jelas menulis suatu silisilah, yaitu dari Adam, yang kemudian setelah adanya kerusakan di bumi, akibat keturunan dari kain itu. Beranak pinak kawin-mawin dengan keturunan. Set yang saleh, kemudian kejahatan, meraja lela di bumi, dan kemudian ada bencana airpah. Nah, Tuhan memulai kehidupan yang baru, yang menempatkan Nuh sebagai Adam yang baru. Nah, kemudian bangsa-bangsa di dunia diturunkan dari Nuh. Nah, dari Nuh, Tuhan secara khusus memilih satu garis, yaitu Sam. Di sini, Sam. Nah, dari Sam, dia memilih Abraham. Dari Abraham, dia memilih Isaac. Dari Isaac, dia memilih Yaakub. Dari Yaakub, dia memilih Israel. Dari Israel, Tuhan memilih secara khusus, yaitu Yehuda, suku Yehuda. Nah, itulah sebabnya dalam Yohanes 4, ayat 22, secara khusus, berdasarkan kronologi dari silsila tadi, Tuhan Yesus memberikan satu konfirmasi di perjanjian baru. Dia bersabda, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ah, Tuhan pilih kasih. Tidak. Karena ketika Tuhan itu berkehendak untuk memberikan satu jalan keselamatan, mau tidak mau, Tuhan harus memilih. Satu garis yang dia pilih sejak pada mulanya. Yang dimana bahkan nama dari Yaakub itu sudah disebutkan ribuan tahun sebelum Yaakub itu lahir. Jadi, ini adalah suatu ketetapan dari Tuhan sejak pada mulanya yang kemudian dikonfirmasi lagi oleh Tuhan Yesus sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan berarti Tuhan itu rasis, tetapi dari Yahudi ini kemudian keselamatan itu disebarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Alkitab kita mau gak mau karena Alkitab Perjanjian Lama dimulai dari Kitab Kejadian itu betul-betul Allah itu memilih sebuah bangsa. Nah, maka mau tidak mau kita harus melihat runutannya. Runutannya itu melalui siapa? Yaitu mulai dari Abraham yang dimana Abraham adalah seorang Ibrani. Jadi, ketika kita bicara mengenai garis keselamatan maka tidak bisa tidak kita harus berpijak pada Abraham dari Keibranjianya. Kemudian dari keturunan Abraham yang secara khusus Tuhan itu memilih Yaakub. Maka kita akan bicara mengenai Keisraelan. Nah, dari Israel yang dua belas suku itu secara khusus Tuhan memilih suku Yahudah. Maka mau tidak mau kita harus melihat dari Yahudi. Yahudah Yahudi. Itulah sebabnya Sabda Tuhan Yesus tentulah memiliki dasar. Bahkan dasarnya itu sejak Kitab Kejadian. Semuanya tertulis pada Kitab Kejadian yang merupakan Kitab Kineologi. Nah, Kitab Kejadian adalah Kitab Asal-Usul. Asal-Usul dari segala sesuatu. Maka orang Kristen harus memulai pemahaman Kitab Suci harus dari Kitab Kejadian. Ini adalah satu buku yang saya tulis yang sedianya nanti akan berseri. Saya sedang menyelesaikan seri kedua yaitu Parasyat Noah yang dimana Parasyat Bereshit ini bicara mengenai geneologi langit dan bumi. Parasyat Bereshit juga bicara mengenai genealogi monotheism. kemudian genealogi manusia kemudian genealogi keselamatan kenapa orang Israel itu memulai ibadah mereka dengan cara ibadah sakramental. Dan yang penting yang sedang sekarang kita pelajari itu yaitu genealogi orang-orang pilihan yang menjadi garis silsila bagi Sang Misias mulai dari Adam Seth Nuh Sam Abraham Isaac Yaakub Israel dan kemudian secara khusus Yehuda. Nah, ini semua ada dalam kitab kejadian. Jadi, apapun yang kita pelajari sekarang ini termasuk garis kenabian itu ditulis sejak pada mulanya. Bahkan secara luar biasa penyeimbang dari bangsa pilihan ini Tuhan memilih satu garis yang secara khusus yang sudah ditulis dalam kitab kejadian. Jadi, musuhnya Israel itu sudah ditetapkan alas sejak pada mulanya. Jadi, kitab kejadian itu adalah kitab mula dari segala sesuatu. Lahirnya sebuah bangsa bangsa pilihan termasuk lahirnya sebuah bangsa yang menjadi penyeimbang dari Israel tadi. Kenapa harus ada bangsa yang menjadi penyeimbang bagi Israel? Karena kalau Israel ini lagi seperti kayak anak-anak harus disabat oleh bapaknya, maka Tuhan akan memilih satu bangsa ini yang secara khusus. Bahkan bangsa ini sudah disebut oleh Tuhan sejak kitab kejadian pasal 10. Dan di mana bangsa ini secara khusus dituliskan kehebatannya itu sebelum Musa memulai kisah mengenai bapaknya orang-orang Semit. Siapa? Abraham. Nah, inilah sebabnya maka kita harus melihat kitab kita itu bukan sekedar kitab teologi tetapi Anda juga harus melihat Alkitab kita sebagai kitab sejarah yang di mana di situ terdapat sejarah dari segala macam sesuatu. Nah, bagaimanapun Israel itu mungkin sombong mungkin tidak setia mungkin bahkan memberontak terhadap Allah tetapi ketetapan Tuhan menyatakan bahwa Israel adalah Am Segula yaitu harta miliknya Tuhan Am Segula itu biasanya diterjemahkan dengan the chosen people tetapi sebenarnya Am Segula ini memiliki arti harfiah harta kepunyaan Tuhan harta berharga milik kepunyaan Tuhan Nah, bahkan ketika Tuhan memperkenalkan kepada Musa dia secara khusus bicara tentang silsilah Tuhan bicara secara khusus Tuhan bicara kepada Musa aku ini adalah Allah dari Bapak leluhur yaitu Allah dari Bapak Abraham Allah dari Bapak Isa Allah dari Bapak Yaakub yang dimana kamu lahir dari Yaakub Jadi disini garis kenabian yang ditulis dalam Alkitab itu jelas yaitu dari rumpun Abraham dari rumpun Islak kemudian dari rumpun Yaakub kita tentu tidak akan dapat menerima begitu saja suatu klaim dari orang lain ketika ada orang menyatakan Nabi yang berasal dari luar dari Yaakub ini kalau Tuhan sudah memilih Yaakub sejak kejadian pasal 3 tentu saja dari Yaakub tidak akan keluar dari garisnya Yaakub bahkan secara khusus ulangan 7 ayat 6 Tuhan menyatakan sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya kata engkau yang dipilih itu adalah terjemahan dari untuk menjadi umat yang dipilih ini le'am segula yang sebenarnya secara harfiah ini adalah menjadi bangsa kesayangan bangsa spesial bangsa pilihan dari sini maka garis kenabian garis keselamatan tidak akan keluar dari garis dari Israel kalau saya bicara demikian saya bukan rasis tetapi Alkitab memang bicara demikian bahwa Allah betul-betul memilih sebuah bangsa bahwa kitab kejadian betul-betul menulis tentang kelahiran sebuah bangsa hanya Alkitab saja kitab suci yang menulis sekaligus kelahiran sebuah bangsa Anda boleh membuka kitab suci agama manapun tidak ada diantara mereka yang menuliskan kelahiran sebuah bangsa hanya kitab Torah saja yang menuliskan kelahiran sebuah bangsa karena memang dari bangsa itu Tuhan berkehendak memberikan keselamatan dari bangsa itu maka ketika Tuhan Yesus bicara dalam Yohannes pasal 4 tadi bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi dan itu diucapkannya kepada perempuan Samaria itu itu untuk meluruskan sebuah penolakan dari orang Samaria bahwa keselamatan pun bisa datang dari Samaria karena mereka menolak dinasti-dinasti dari Daud maka Tuhan memberikan pelurusan bagi perempuan itu keselamatan itu sedianya hanya dari bangsa Yahudi itulah sebabnya kalau Anda membaca kitab perjanjian baru itu dibuka dengan silsilah karena silsilah itu merupakan poin yang sangat penting dalam Alkitab kita sejak perjanjian lama pun dalam perjanjian baru sehingga kalau Anda membaca Matthew 1 ayat 1 inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Sefer Toledot Yeshua Hamasyah Ben David Ben Abraham kenapa harus secara khusus menuliskan Ben David kalau Ben David akan merujuk kepada apa merujuk kepada kesukuan kesukuan apa kesukuan Yehuda yaitu Yahudi kemudian kalau bicara mengenai Abraham bicara mengenai keibranian yang memang Tuhan berkehendak melalui Abraham Tuhan memilih satu rumpun bangsa tertentu demikian demikian pun oleh orang asing yaitu orang majus dia menyebut dimana itu raja orang Yahudi maka raja orang Yahudi inilah yang akan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa bangsa nah penting sekali suatu pemahaman mengenai silsilah bahkan dalam kejadian 5 ayat 32 yang dituliskan secara khusus mengenai putra-putra dari Nuh yaitu Sen Ham dan Yafet yang dimana diantara ketiga dari putra dari Nuh ini Tuhan secara khusus memilih Sen nah dari Sen dia nanti memilih Abraham itulah sebabnya agama Yahudi agama Kristen juga agama Islam merupakan sama-sama agama Semitik dan agama Ibrahim masing-masing dari kita baik itu Yahudi baik itu Kristen baik itu Islam semuanya jangan ada orang yang bermegah semuanya dari ketiga agama ini pernah melakukan kekerasan berdarah orang Yahudi pernah melakukan kekerasan berdarah ya orang Kristen wah lebih lagi mulai dari Perang Salib kemudian apa Inquisisi zaman kegelapan gereja bahkan Inquisisi itu tidak hanya dilakukan oleh golongan Katolik tetapi juga golongan Protestan juga termasuk juga golongan Islam nah kalau Islam ada yang anarki dulu kita juga pernah jadi jangan sombong kita diajarikasih tapi toh ada yang namanya Inquisisi ada peperangan ada nama agama bukan jadi ketiga dari agama Semitic ini pernah memiliki catatan-catatan berdarah yang tidak perlu kita banggakan Yahudi punya catatan Kristen punya catatan Islam punya catatan kalau Anda sekarang itu melihat ISIS itu jahat dan kita berbangga kita makasih ya jangan gitu dong karena sebelumnya kita sudah melakukannya duluan kalau sekarang itu sudah bertobat gereja-gereja haleluya tapi sebenarnya kita pun memiliki catatan hitam juga tidak ada yang dibanggakan ketika orang-orang itu bertindak kekerasan atas nama agama inilah yang menarik yang tadi saya bilang bahwa hanya kitab kejadian atau kitab Torah bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa bahkan sebelum bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa yaitu Israel yang dimulai dari Abraham sebelum cerita tentang Abraham ini lucu Anda harus melihat suatu hal yang aneh di Alkitab kita kenapa sebelum bicara mengenai Abraham Musa itu bicara mengenai siapa Nimrod siapa itu Nimrod Nimrod itu adalah keturunan dari Ham yang dimana dia adalah keturunan dari Ham dari garisnya Kush yang dimana Kush ini memiliki salah satu putra yaitu Nimrod Kush memperanakan Nimrod dialah yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi nah ini aneh kenapa Nimrod ini itu menjadi suatu introduction bagi kisah Abraham ini aneh sekali Alkitab tetapi itulah dan kalau kita mengerti kenapa Nimrod harus ditulis secara khusus kehebatannya dia yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi jadi sebelum ada raja-raja di dunia Nimrod itu sudah jadi raja sebelum orang Semit itu punya raja orang Ham sudah punya raja siapa dia dia adalah Nimrod kenapa Nimrod ini harus ditulis lebih dulu sebelum Abraham ini tentu ada ceritanya bahkan Nimrod itu secara khusus disebut sebagai Gibor Said seorang yang perkasa seorang pemburu yang luar biasa dan dia menjadi emperor yang pertama-tama di bumi ini mula-mula kerajaan terdiri dari Babel Erek Akad di tanah Shin'ar dari negeri itu ia pergi ke Asyur mana itu Asyur Syria lalu mendirikan Niniwe Rehobotir dan Kala dan Resen di antara Niniwe dan Kala itulah kota-kota besar itu dan ini adalah daerah kekuasaan dari Nimrod yang nanti dia akan membangun sebuah Menara Babel kisah mengenai Menara Babel tentu menjadi kisah tersendiri tapi yang saya tekankan di sini bahwa sebelum bicara mengenai Abraham Alkitab bicara mengenai Nimrod pernah gak Anda berpikir bagaimana Israel itu sebagai Amsigullah Israel sebagai bangsa pilihan yang mendapatkan puncak kejayaannya pada jamannya Raja Daud juga pada jamannya Raja Salomo tiba-tiba kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi mereka tiba-tiba dilawat musuh dan mereka kalah dan disitu Nebuchadnezzar mendapatkan kemenangan yang luar biasa bahkan sebelum itu kerajaan Ashur kerajaan-kerajaan yang di utara itu sudah mengalahkan kerajaan Israel utara bahkan 10 suku itu hilang sekarang tinggal kerajaan Yehuda kerajaan Yehuda pun kalah oleh seorang yang bernama siapa Nebuchadnezzar ketika Yehuda ini kalah mereka dibuang ke Babel kurang lebih selama 70 tahun siapa yang membawa mereka itu keluar dari tanah kebanggaan mereka yang dimana mereka itu adalah amsikula Anda bisa bayangkan bangsa pilihan Tuhan dignitinya itu direndahkan serendah-rendahnya pada titik yang terendah yang dimana mereka itu udah kalah perang kemudian dijajah ternyata dibuang juga ke Babel nah disini Tuhan itu menaruh suatu pelajaran yang besar melakukan sabetan yang besar terhadap anaknya yang nakal ini pakai tangannya siapa pakai tangannya Nebuchadnezzar nah Nebuchadnezzar ini berasal dari kerajaan apa berasal dari kerajaan Babel bukan yang berasal dari Nimrod itulah sebabnya secara khusus kitab kejadian itu bicara mengenai Nimrod jadi Alkitab itu gak akan ada sesuatu yang tiba-tiba muncul itu gak ada bahkan usuh bagi Israel itu sudah ditentukan sejak mulanya bangsa Babel dipakai oleh Tuhan buat apa kalau nyabetin si anak nakal ini pakai tangan siapa pakai tangan Babel pakai tangannya Nebuchadnezzar sehingga mereka kemudian berteriak teriak minta tolong memohon perlindungan Tuhan nah dari situlah dari pembuangan di Babel itulah kemudian muncul satu kebudayaan baru yaitu apa cara ibadah yang baru yaitu munculnya agama Yahudi Rabinik kenapa agama Yahudi Rabinik itu baru muncul ketika pembuangan di Babel karena Ba'id Allah itu ada di Yerusalem nah ketika mereka itu dibuang di Babel disini artinya selama 70 tahun tidak dapat mempersembahkan korban wah ini problem nah kalau mereka tidak dapat memberikan persembahan korban maka artinya dosa-dosa orang Israel ini kan tidak bisa diampuni karena korban itu tidak boleh dilakukan di luar Ba'id Allah sehingga ketika mereka itu di Babel mereka itu sudah dignitinya sudah hilang sudah dihukum kalah dari musuh kebanggaannya sebagai amsigullah sudah hancur pengampunan dosa pun problem karena mereka tidak dapat mempersembahkan korban akhirnya para rabi Yahudi ini berpikir para imam juga berpikir bagaimana mengubah mensubstitusi suatu ibadah mereka yang kala itu tidak dapat mempersembahkan korban bayangin selama 70 tahun maka mereka mengganti korban itu dengan doa-doa yang sudah disusun maka itu namanya sidur bahasa ibraninya adalah tevilah sidur itu adalah istilah untuk orang-orang Yahudi askenasi tapi maksudnya sama jadi mereka mencari dasar ayat kan harus pesat kalau menentukan suatu tatanan ibadah baru mereka harus punya dasar ayat dasar ayatnya dimana masmur 141 ayat 2 biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang anda lihat disini tanganku yang terangkat dan doa menjadi substitusi bagi korban nah memang ayat ini bisa dijadikan dasar bahwa kalau mereka tidak dapat mempersembahkan korban mereka bisa membaca buku-buku sidur tetapi tentu saja ini tidak sempurna maka mereka terus menerus minta belas kasihan dari Tuhan agar Tuhan itu dapat mengembalikan orang-orang Israel ini ke tanah suci supaya mereka dapat beribadah ini juga ada caratan dari literatur Yahudi yang memberikan satu penjelasan bahwa prayer itu menjadi replacement dari animal sacrifices nah kapan ini mulai tradisi Yahudi Rabbinik yaitu gara-gara mereka dibuang di babel yang dimana saat itu mereka tidak dapat mempersembahkan korban kemudian juga dalam Hosea 14 ayat 3 bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan katakanlah kepadanya ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik maka kami akan mempersembahkan kata persembahan ini diartikan oleh para rabi sebagai korban lembus sembelihan pengakuan kami jadi disini Hosea 14 ayat 3 juga menjadi suatu dasar yang dimana doa atau sidur atau tefilah itu menjadi substitusi dari korban sekarang setelah tahun 70 masehi baik anrah ini kan runtuh maka Yahudi Rabbinik kembali di masa ketika mereka dibuang di babel yang dimana mereka tidak dapat mempersembahkan korban itulah sebabnya saudara-saudara kita dari kalangan Yahudi Rabbinik mereka selalu rajin membaca Torah membaca sidur-sidur karena doa itu menjadi substitusi dari persembahan korban bagi kita korban itu sudah selesai di atas kayu salib tapi bagi mereka itu jadi problem itulah sebabnya mereka harus berdoa di sisa dari bangunan baik Allah yaitu tembok di tembok barat ini mereka merindukan bagaimana mereka dapat membangun kembali baik Allah yang ketiga supaya mereka dapat apa? mempersembahkan korban kembali sekarang bicara mengenai mesyias musyia atau masyia melek mesyia atau melek musyia atau malha mesyia malha mesyia ini sudah ada dalam penafsiran para rabi ketika menafsirkan kejadian 3 ayat 15 kenapa disitu merupakan harapan bagi datangnya sang mesyias karena disitu ada suatu paradoks yang dimana Adam yang hari itu harus mati maka dia diberikan justru suatu harapan kehidupan yaitu adanya keturunan melalui perempuan nah kata mesyias awalnya itu adalah suatu kata yang umum yang diterapkan kepada para imam-imam Israel jadi imam-imam ketika mereka itu dikukuhkan inaugurasi mereka itu diurapi sehingga para imam ini juga bisa disebut sebagai mesyias kemudian para raja Israel karena mereka itu inaugurasinya juga melalui pengurapan minyak maka mereka pun disebut mesyias ada satu lagi yaitu mesyias masa datang mesyias telah pembuangan di Babel yang dimana kemudian mesyias itu diterapkan kepada seorang yang secara khusus dikirim oleh Tuhan untuk membebaskan Israel atau untuk membangun kembali baik Allah dalam makna seperti dalam kitab Daniel ini makna mesyias itulah yang sedang dinanti-nanti oleh orang Yahudi hingga sekarang yang dimana dalam mesyias ini kita sudah melihatnya bahwa mesyias itu sudah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus dan ada suatu keanehan lagi tadi kita sudah mendapatkan suatu keanehan bahwa sebelum memulai pembicaraan mengenai Bapak Abraham Alkitab memulai dengan Nimrod keturunan dari Ham yang memiliki anak kush yang dimana kush ini memiliki anak yaitu Nimrod dan itu menjadi intro dari kisah Abraham dan dari Nimrod ini kemudian lahir siapa lahir Nebukad Nesar dari rumpun Nimrod juga yaitu siapa Koresh Raja Koresh Raja Koresh yang agung yang hidup pada sekitar 590 sampai 529 10 Masehi anda lihat di sini adalah satu-satunya orang non Israel yang disebut sebagai apa Mishas aneh sekali bukan siapa bapak leluhur dari Koresh ini dia adalah Nimrod bukan itulah pentingnya kenapa Nimrod ditulis dalam kejadian pasal 10 Koresh ini diurapi oleh Allah sehingga pun sebenarnya dia memperoleh gerar kemisiasan dalam dirinya luar biasa bukan nah jadi jangan main-main sama Nimrod Nimrod ini seorang yang luar biasa bahkan keturunannya sampai hari ini itu luar biasa dan yang di depan kita ini adalah seorang yang bernama Bashar al-Assad anda lihat di sini dia seorang presiden Syria yang digempur bertubi-tubi oleh ISIS selama 7 tahun sampai kota Aliputu babak belur dan sebagian besar dari Syria itu babak belur tetapi dia bisa survive anda bisa membayangkan bagaimana dia bisa survive dari kempuran ini dan dia musuhnya dari Amerika musuh dari Israel sampai hari ini ya kenapa dia begitu luar biasa karena dia adalah keturunan dari Nimrod satu orang ini punya sahabat yaitu Presiden Putin jadi dua orang ini saya sangat kagumi dan salah satu dari mereka ini Bashar al-Assad ini adalah keturunan dari Nimrod jadi laku yang luar biasa tadi itu memang menggambarkan dari keperkasaan Nimrod tadi yang dimana orang-orang Kristen ini hampir mungkin tidak melihat siapa itu Nimrod kenapa dia begitu dipelihara Tuhan kenapa dia dipelihara Tuhan karena memang dia dipakai sebagai alat Tuhan kalau Israel itu nakal seperti anak kecil yang nakal harus disabet nah sekarang kita bicara mengenai Arab Arab ini beda lagi Arab itu baru ada di Alkitab kita pada kitab satu Raja-Raja kitab dua Tawari Yesaya Yeremia Yeskel secara khusus bicara mengenai Arab ya memang Bapak Bapak moyangnya Arab tentu saja ada di kitab kejadian yaitu Yoktan atau sebagian campuran dari Ismail dan salah satu ayat yang menulis tentang Arab yaitu Yeremia 25 ayat 24 kepada semua Raja Arab yang tinggal di Padanggurun nah ini ada kata Arab disini kata Arab itu baru ada di kitab Raja-Raja Yeremia dan seterusnya kata Arab sendiri tidak ada di kitab kejadian nah sedangkan kita selalu melihat asal usul dari segala sesuatu itu dari mana dari kitab kejadian termasuk Nimrod termasuk Asyur termasuk Babel yang dimana mereka adalah bangsa-bangsa yang sebenarnya dipelihara Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menjadi penyeimbang bagi Israel apabila Israel memberontak terhadap Tuhan bahkan salah satu keturunan dari mereka siapa? Koresh mendapat gelaran Mesias bukankah ini sesuatu yang luar biasa jadi Alkitab itu betul-betul runut ya gak ada yang miss dari atas sampai ke bawah dari Nuh ke Sem Sem ke Abraham Abraham ke Isa Isa ke Yaakub Yaakub ke Israel Arab utamanya yang di selatan itu berasal dari Yogtan di sini kemudian ada perkawinan campur dengan sebagian orang-orang Ismail juga Esau nah ini menjadi bangsa Arab yang besar yang dimana ternyata bangsa Arab ini kata Arab sendiri di Alkitab kita itu baru ada pada kitab satu Raja-Raja bangsa-bangsa Arab yang di selatan termasuk Saudi Arabia itu kemungkinannya itu berasal dari Yogtan di sini dan itu ditulis dalam kejadian 10 ayat 25 Nah Yogtan beranak binat dan kemungkinan besar melahirkan bangsa-bangsa Arab yang di selatan termasuk Saudi Arabia tetapi ini kan Yogtan bukan Arab Arab baru ada pada satu Raja sekarang bagaimana kita menyingkapi klaim dari teman Muslim apakah benar ada nama Muhammad disebutkan dalam kitab Kidung Agung saya adalah penganut prinsip yaitu Shif'im Panim Latourah ungkapan Ibrani bahwa Torah itu memiliki tujuh wajah ini ditujukan untuk pada penafsiran yang bermacam-macam terhadap Torah secara berbeda-beda perbedaan ini itu mau gak mau itu ada sehingga saya memilih dari prinsip Shif'im Panim Latourah ini suatu kelenturan dari suatu penafsiran kalau kamu memilih tafsir itu ya silahkan saya gak beli tafsir itu saya percaya pada tafsir yang ini kamu menafsirkan itu silahkan tapi itu bukan tafsirku tapi itu bukan yang aku pilih tapi itu bukan yang aku percayai demikian juga ketika saya melihat seorang teman Muslim yang mengatakan bahwa ada nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung satu hal yang menarik dalam kitab tradisinya orang Yahudi bahwa pada turunnya hukum Taurat ada satu kisah yang dipercaya orang-orang Yahudi yang ditulis pada kitab Shemot Rabah 5 ayat 9 bahwa ketika Torah itu diturunkan melalui Musa ada suara yang keluar dan terbagi menjadi 70 suara kenapa 70 karena angka 70 ini dalam kehidupan orang-orang Ibrani adalah lambang dari bangsa-bangsa di dunia karena bangsa-bangsa di dunia ini diturunkan dari keturunan Nuh yang berjumlah 70 dimana ditulis ditulis dalam kejadian pasal 9 itu betul-betul 70 keturunan dari Nuh ada suara yang keluar dan terbagi dalam 70 suara 70 bahasa supaya semua bangsa bisa mendengar dan semua umat dan bangsa mendengar suara tersebut dalam bahasa mereka sendiri yang dimana dengan pengertian ini orang Yahudi memandang bahwa Torah ini suatu global konteks bagi seluruh bangsa-bangsa tulunya Torah ini diturunkan ada suara dalam 70 bahasa ini dalam pengertiannya orang-orang Yahudi ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi nah ini memang gak ada di Alkitab tapi walaupun ini gak ada di Alkitab adalah suatu keanehan bahwa ternyata dalam perjanjian baru ada satu konfirmasi kejadian yang serupa saya melihat ini adalah suatu tipologi ternyata ada antitypenya dimana itu antitypenya yaitu di kitab kisah para rasul kisah para rasul pasal 1 sampai 8 yang ini merupakan intro dari turunnya roh kudus bahwa ketika Tuhan itu naik ke surga dia bersabda tetapi kalian akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea Samaria sampai ujung bumi kalau bicara mengenai ujung bumi Tuhan Yesus pasti memaksudkan ini kepada seluruh bangsa-bangsa yang dalam mindsetnya orang Ibrani itu disimbolkan dengan angka 70 nah anda lihat disini bahwa ada satu peristiwa yang dimana terdapat national akhirat adanya bahasa-bahasa yang terjadi pada fenomena turunnya roh kudus kepada para rasul yang ditulis pada kisah para rasul 2 ayat 4 sampai 11 maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa klusais heterais seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya nah anda lihat disini ada pembicaraan yang berbeda-beda waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa anda lihat disini ada orang-orang poslit dari bangsa yang bermacam-macam di bawah kolong langit ketika turun bunyi itu bergerumunlah orang-orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mereka mendengar rasul itu bicara seperti bahasa mereka sendiri mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita anda lihat disini bukankah ini menjadi suatu anti-type dengan sesuatu yang terjadi yang ditulis pada kitab tradisinya orang Yahudi pada Shemot Rabah 5 ayat 9 ini saya tidak ingin menambahkan kitab suci ini bagaimanapun adalah kitab tradisi tetapi kok bisa berhubungan dengan kitab perjanjian baru kita bukankah ini suatu yang luar biasa bukan sekarang klaim dari teman muslim apakah ada nama Muhammad dalam kitab gedung agung yang pertama ayat pertama yang mereka klaim itu ada Muhammad yaitu gedung agung 5 ayat 10 yang dimana mereka itu melihat disini ada merefafah diantara selaksa orang kenapa mereka itu memandang merefafah ini sebagai suatu nubuat bagi Muhammad ini kan aneh tapi kita mencoba menyelami apa yang mereka pahami kenapa kata merefafah ini dipakai sebagai pemahaman bagi mereka ini ada Muhammad di alkitab kami mari kita selami apa yang mereka pahami tentang gedung agung di mayat 10 ini dan juga mereka memandang bahwa paran bakah syair itu dianggap sebagai bukan di sinai di sini di dataran di sini tetapi di Arab yang selatan Saudi Arabia yang dekat Mekah nah itu kan klaim bagi kita klaim itu tidak akan cocok dengan apa yang kita pelajari juga dalam peta juga dalam pemahaman historis secara alkitabiah tetapi itu pemahaman mereka itu yang mereka percayai ya sudah kita mau berdebat sampai kapanpun mereka tetap menganggap ini ada Muhammad kenapa merefafah tadi itu dikaitkan pada Muhammad karena mereka memandang ulangan pasal 3 ayat 2 ada kata puluhan ribu karena paran ini mereka anggap ada di Arab Selatan ya maka kata puluhan ribu ini revivot nah ini adalah bentuk plural dari revavah tadi ya ini bentuk plurinya jadi merevavah di sini merevevot merevevot di sini itu menjadi satu pemahaman bagi mereka atau dasar bagi mereka bahwa ulangan 33 ayat 2 menubuatkan Nabi Muhammad maka yang tertulis pada Kidung Agung 5 ayat 10 ini ini adalah nubuat bagi Muhammad bagi Anda itu gak masuk akal bagi kita gak masuk akal tapi bagi teman muslim itu masuk akal dan ini menjadi suatu base atau dasar bagi mereka untuk melihat ada Muhammad pada kitab Kidung Agung nah bagi saya itu ada suatu hal yang positif yang saya lihat ketika mereka memandang ada nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung berarti mereka gak bisa dong bilang bahwa kitab Kidung Agung ini kitab Purna kalau mereka kalau mereka menganggap ada nabi Junjungan ada di kitab Kidung Agung maka gak mungkin mereka dapat mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab Purna kalau mereka mengklaim ini adalah kitab Purna bagaimana mungkin nabi Junjungannya ada pada kitab Purna gitu kan saya tidak ingin berdebat tapi marilah kita bersama-sama memahami kenapa orang muslim memandang ini ada nama Muhammad sekarang juga kita akan memandang ulangan 18 ayat 18 seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya nah kata saudara apakah Arab ini termasuk saudara dari Israel kalaupun orang-orang Arab itu menganggap mereka adalah keturunan dari Ismail kalaupun ya kalaupun teman muslim ini menganggap bahwa agama mereka adalah agama keturunan dari Ismail berarti Ismail itu tidak bisa dikatakan saudara karena Ismail itu apanya pamannya kan itu dari sisi kita tapi dari sisi teman muslim menganggap ulangan 18 ayat 18 itu merujuk kepada Nabi Muhammad Anda mau berdebat ya tetap tidak ditirma mereka tetap kekeh pokoknya ini bicara mengenai Nabi kami buat saya itu tidak menjadi soal kenapa mereka menganggap bahwa Paran ini merupakan suatu dasar bagi kelahirannya agama Islam karena di kejadian 21 ayat 21 maka tinggallah ia ia ini siapa Ismail di Padang Kurung Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir bagi kita yang namanya Paran itu tentu dekat dengan Mesir bukannya di Arab Selatan jalan menuju Mesir termasuk juga Syir Baka dan lain-lainnya itu di daerah ini bukan di Arab Selatan tapi kalau teman muslim menganggap Paran ini tempatnya Ismail yang ada di sumur dari air zam-zam yang di Arab sana nah itu kan believe seperti tadi saya katakan people can believe what they want to believe itu namanya freedom of faith ya mari kita pahami mengapa mereka ikut pandangan demikian tidak mau lagi menebat karena percuma perdebatan itu sudah puluhan tahun bahkan saya sudah berdebat tulisan saya itu sejak tahun 2006 bukan bahkan sebelumnya saya sudah berdebat di situs-situs yang lain bahkan sejak tahun 2000 nah kalau dihitung sampai hari ini berarti sudah 20 tahun sejak mulainya saya berapologi nah kemudian saya gak mau berapologi lagi karena yang dipersoalkan ya itu-itu aja gitu saya mau berapologi dengan cara yang lain ya itu apa saya membuat kecintaan orang-orang Kristen di Indonesia ini untuk mau sekaligus belajar bahasa Ibrani termasuk saya juga memberikan apresiasi untuk Mure Desanto terima kasih banyak Anda juga banyak mengajar murid-murid Anda untuk mencintai naskah-naskah bahasa Ibrani dan marilah kita bersama-sama untuk membuat orang-orang Kristen di Indonesia ini sama-sama mencintai bahasa asli saya tentu saja tidak bisa berjuang sendirian saya perlu Mure Desanto saya perlu ada seratus orang lagi kita perlu ada seribu orang lagi dan kita bersama-sama memberikan satu kecintaan kerinduan orang-orang Kristen di Indonesia itu untuk kita bersama-sama belajar bahasa asli Alkitab nah kita kan suka jiladikin tuh sama si evangelis Nandar itu kan orang Kristen umat terjemahan ini malu banget masa orang Kristen banyak yang masih buta huruf aksara bahasa Ibrani gitu kan nah dengan adanya Mure Desanto kemudian juga orang-orang lainnya ya guru-guru bahasa Ibrani lainnya marilah kita bersama-sama menggalakkan orang-orang Kristen untuk mencintai Alkitab bahasa asli itu darabah Mure Desanto sekarang kita melihat apakah ada hubungan antara ulangan pasal 33 ayat 2 dan Kidung Agung 5 ayat 10 Kidung Agung 5 ayat 10 itu menulis Revavah sedangkan ulangan 33 ayat 2 itu menulis Revavod nah Revavah ini singular yang ini plural yang Revavah dalam kitab Kidung Agung itu dalam pengertian mutlak 10.000 nah kalau dalam ulangan 33 ayat 2 ini yaitu puluhan ribu disitu ditulis 10.000 jadi menghubungkan Revavah Kidung Agung 5 ayat 10 dengan ulangan 33 ayat 2 itu gak relevan karena bentuk katanya berbeda nah ini kita kan juga belajar mengenai gramatik dari suatu naskah jadi gak bisa dicomot-comot tapi pun ini tetap dipakai oleh teman muslim ya sudah ini adalah salah satu dari penerapan shift in panim latorah anda memilih penafsiran itu ya silahkan tapi itu tidak kita beli itu tidak kita pakai itu tidak kita percayai kalau mereka mempercayai yang itu ya silahkan nah sekarang yang kedua disini ada kata Muhammadin nah Muhammadin nah ada yang mengatakan bahwa ini seharusnya Muhammadin oke seandainya ini harus dibaca ada titiknya beda sehingga bisa dibaca Muhammadin gak apa-apa tetapi ini pun anda lihat disini ada Khirik Yotmem nah Khirik Yotmem itu plural apakah akan lebih dari satu Muhammad kan gak mungkin ini Khirik Yotmem ini plural jadi apakah ini ada nama Muhammad bagi kita ini enggak karena ada plural laki-laki noun nominal plural laki-laki ada Khirik Yotmem kalau singular itu gak pakai dim disini im disini atau mungkin mereka seperti menerapkan seperti kata Shamaim atau Elohim Elohim kenapa Tuhan yang Esa disebut sebagai Elohim karena Elohim itu jamak keagungan plural of majesty apakah mereka akan menerapkan Muhammadin ini sebagai plural of majesty kepada Muhammad kalaupun saya memandang ini adalah suatu kata yang dalam bentuk plural ini pun juga akan menjadi problem bukan problem banget kita tidak melihat ada nama Muhammad disini tapi teman muslim melihat ini ada nama Muhammad bagi saya akhiran Khirik Yotmem disini im plural berarti ada dua nama Muhammad atau lebih tapi pun itu dibilih oleh teman-teman muslim gak apa-apa namanya juga Shif Impan Im Latora saya suka diledekin sama teman-teman Kristen yang lain yang gak setuju dengan apa itu Shif Impan Im Latora tapi bagaimanapun kepercayaan kita itu gak bisa diselaraskan seperti pendapat dari sahabat saya tadi Ezra Abraham yang gak mungkin walaupun kita itu sama-sama agama semitik kita gak bisa menseragamkan suatu pemahaman atau suatu belief gak mungkin gak bisa itu gak bisa ada persoalan yang dimana kata Muhammadin ini harus dibaca Muhammadin Muhammad-Muhammad ya gak apa-apa lah tapi kalaupun mereka menganggap kita itu salah baca coba kita dengar bagaimana orang Yahudi sendiri membaca kidung agung lima ayat namlas itu membaca Muhammadin apakah Muhammadin mari kita dengar sama-sama Chikko memtakim vekuloh mahamadim Zedodi vezera'i benot Yerushalayim Chikko memtakim vekuloh mahamadim Zedodi vezera'i benot Yerushalayim Anda tadi dengernya apa Muhammadin atau mahamadim si orang Israel asli ini membacanya dengan mahamadim berarti orang Yudais rabbinik sendiri membaca itu dengan mahamadim tapi bukan muhamadim atau bukan muhamad tapi muhamad muhamad karena ada im di situ bukan dalam bahasa dalam bahasa ibrani kidung agung 5 ayat 16 tertulis kata mahamadim yang merupakan bentuk plural dari kata mahamad plural dari muhamad ini oke ini juga bisa dibaca muhamad kalau nikutnya beda tapi ini kan im berarti plural dong bagi kita itu problem gak bisa ini dirujukan kepada muhamad kecuali orang-orang teman muslim itu menganggap kata muhamadim atau mahamadim itu seperti kita memandang kata elohim plural of majesty jama' keagungan apakah mahamadim ini juga diperlakukan sebagai jama' keagungan untuk diterapkan kepada muhamad kata mahamad ini berasal dari verba hamad nah hamad itu artinya menginginkan atau mendambakan nah kalau kita lihat disini kata hamad menjadi mahamad yang kemudian dibaca muhamad yang dimana dalam didung agung 5 ayat 16 itu adalah mahamadim berarti disini hanya kemiripan bunyi saja ataupun kemiripan arti bolehlah karena banyak arti-arti dalam bahasa arab itu yang mirip dengan bahasa ibrani bukan ya gak apa-apa tapi apakah ini merujuk kepada muhamad kalau saya bilang bukan kalau mereka teman-teman muslim menganggap ini ada muhamad ya silahkan shift impanim la Torah buat saya ya kan pilihan mereka nah sekarang saya akan bicara khusus mengenai sores dari nama mahamad ini atau dibaca muhamad oke nah kata hamad itu adalah kata kerja yang artinya menginginkan mendambakan kata ini dipakai dalam 10 hukum Tuhan sebagai penutup tapi bukan dipakai dalam artian yang positif tapi dipakai dalam artian yang negatif kalau ada dalam suatu hukum dan hukum itu ditaruh pada tempat yang terakhir berarti hukum itu yang paling gak berarti atau justru yang paling penting ada yang tahu hukum ke 10 itu bunyinya apa jangan mengingini jangan mengingini jangan mengingini nah kata mengingini itu berasal dari bahasa ibrani apa hamad anda lihat disini jangan mengingini hamad rumah sesamamu jangan mengingini ini kan juga ada kata hamad yang dibaca mereka sebagai muhamad itu kan nah kalau berdasarkan kesamaan bunyi berarti ada muhamad dalam hukum yang ke 10 tapi dalam artian yang negatif loh apa mau mereka begitu berdasarkan kemiripan bunyi saja seandainya demikian jangan mengingini bahasa ibraninya tahmud berasal dari kata hamad kenapa menjadi tahmud karena disini taf disini itu merujuk kepada orang kedua tunggal jangan kamu mengingini nah maka kata hamad menjadi tahmud disini ini pun ada nama muhamad dalam 10 hukum Tuhan bukan nah kenapa disini gadis sulam mengatakan sungguh menarik dia sungguh menjadi dambaanku dia kalau seseorang itu menjadi dambaannya dan dia menarik hatinya seorang yang menjadi dambaannya itu sedang berada bersama perempuan itu atau tidak saya tanya kata-kata ini diucapkan oleh si gadis sulam itu pada saat apa pada saat dia bersama kekasihnya atau pada saat dia jauh dari kekasihnya jauh jauh kan kenapa ketika kekasihnya jauh dia mengatakan dia adalah dambaan bukan aku saja tapi semua perempuan itu mendambakan dia berarti sesuatu yang diingini nah hati-hati dengan keinginan karena keinginan di dalam Alkitab kita itu merupakan pintu masuk dari dosa bukan Adam jatuh dalam dosa karena apa kira-kira karena dia lapar kalau gak makan terus mati karena apa kira-kira karena karena ingin seperti Tuhan ingin seperti Tuhan wow jadi hati-hati dengan keinginan nah kalau khamat atau mahmat ini sesuatu yang diingini hati-hati dengan keinginan kalau kita sudah bersama dambaan hati kita Alkitab mengatakan seperti ini seperti yang ditulis oleh Daud Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku Mismur le David Adonai roi lo eksar nah ini adalah suatu keadaan yang dimana Daud itu mengalami suatu keadaan keadaan dia bersama-sama dengan sang dambaan itu nah kalau dia sudah umat Allah itu sudah berada dengan sang dambaan dia gak perlu keinginan maka ini terjemahnya keren sekali ini King James ini I shall not want jadi Adonai roi lo eksar ketika Tuhan itu menjadi gembalaku aku itu gak sempat pengen gak sempat karena sudah dapat segala apa yang aku mau bersama Tuhan ucapan Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah keadaan ketika si gadis sulam ini tidak mendapatkan sang kekasihnya kalau dia sudah mendapatkan sang kekasihnya dia tentu akan bicara seperti Daud lo eksar I shall not be in one I shall not one aku sudah gak pengen apa-apa kalau Tuhan menjadi gembalaku bukankah ini luar biasa sekali tentang hubungan dari kata khamat tadi mahmad khamat mahamadin kalau Tuhan bersama kita kita gak perlu mahamadin karena segala yang kita perlukan sudah terpenuhi I shall not one aku sudah gak perlu apa-apa lagi kata Daud nah itulah kenapa penting bagi kita untuk membaca Alkitab itu secara kronologis bahwa Alkitab kita itu betul-betul secara rumuh bicara mengenai siapa Bapak Luhur dari Nuh Ruh ke Abraham Abraham ke Isaac Isaac ke Yaakub Yaakub ke Israel Israel khusus secara khusus ke siapa ke Yahuda yang dimana nanti Raja Mesias itu lahir melalui bangsa Yahudi balik lagi seperti yang dikatakan oleh sahabat saya tadi Esra Abraham kita memiliki perbedaan tafsir kita memiliki perbedaan pandangan dalam hal ini kita gak perlu debat kalau mereka menganggap Kidung Agung 5 ayat 10 5 ayat 16 itu ada Muhammad ya silahkan tetapi itu tidak menjadi pemahaman bagi kita dan saya harap kelenturan saya ini tidak menjadi problem kemudian Anda mengatakan bahwa saya adalah seorang yang liberal bukan saya tidak liberal saya sangat konservatif konservatif pada pilihan kekristenan itu sendiri orang lain mau pilih yang itu ya silahkan mau mereka imannya beda termasuk ketika Yesaya 9 ayat 5 bagaimana orang Kristen dan orang Yahudi menghayati ayat ini bagi kita Yesaya 9 ayat 5 itu sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib nama Sang Mesias ini adalah Peleioed penasihat ajaib dan dia juga bernama Allah yang berkasa kenapa? karena bagi kita Sang Mesias itu adalah Mesias yang ilahi El Gibor Allah yang berkasa kemudian Bapak yang kekal wow Sang Mesias disebut sebagai Bapak yang kekal Afiat kemudian Raja Damai keempat gelar ini semuanya merujuk kepada Yesus Kristus Sang Mesias nah tetapi bagaimana orang Yahudi Rabbinik membaca kitab yang sama kepada siapakah ayat ini mereka memandang ini adalah suatu pernyataan kepada gelar Hizkiah bahwa Tuhan Bapak Bapak di syurga yang bergelar sebagai Peleioed El Gibor Afiat memberikan gelar kepada Raja Hizkiah itu dengan Syar Shalom Raja Damai nah ini ada dalam terjemahannya orang Yahudi Rabbinik dan pemahamannya orang Yahudi Rabbinik di situs kabat situs resminya mereka tetapi kalau Anda melihat sama-sama Yahudi memandang ayat yang sama yang namanya Peleioed El Gibor Afiat Syar Shalom itu semuanya adalah gelar bagi Sang Misias sama-sama Yahudinya tapi cara membacanya beda cara menafsirkannya berbeda sama-sama berbahasa Ibrani nah kalau kita kan sering dikata-katain umat terjemahan salah membaca tetapi yang ini Anda lihat ini Yahudi Rabbinik ini Jewish Believer ayat yang sama dibaca secara berbeda demikian juga ketika kita menyikapi Kidung Agung 5 ayat 10 Kidung Agung 5 ayat 16 kalaupun itu dibaca sebagai nubuat bagi Muhammad oleh teman-teman muslim ya gak apa-apa gitu tapi itu bukan menjadi keyakinan kita dan saya harap Anda bersetuju dengan saya karena saya sudah berpengalaman Anda belum berapologetik saya sudah sejak tahun 2000 dan situs harapan pagi yang resmi ini sejak 2006 tapi sebelumnya juga sudah ada yang dimana situs ini masih nebeng di server gratisan gitu nah kemudian kami punya server sendiri tahun 2006 dan itu sampai hari ini nah itu sudah memuat bahasan-bahasan mengenai Kidung Agung 5 ayat 10 Kidung Agung 5 ayat 16 dan walaupun dijelaskan secara dan berdebat berkepanjangan tetap gak manju jadi ya sudah silahkan teman muslim percaya pada tafsirannya sendiri dan kita tetap pada keyakinan kita dan keyakinan kita bukan sekedar keyakinan teologis tetapi keyakinan kita itu dikonfirmasi dengan keyakinan historis bahwa Alkitab kita tidak hanya berupa catatan-catatan teologis tetapi juga mencatat secara historis bagaimana kita dapat melihat suatu catatan historis yaitu ketika Alkitab menulis silsilah yang dimana silsilah ini perlu kita pandang secara keyahudian secara kesemitikan karena baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sebenarnya ditulis dalam wawasan keibranian wawasan ke Israel wawasan keyahudian maka kita perlu membaca Alkitab bagaimana ketika Alkitab ini ditulis dalam konteks budayanya orang-orang Yahudi Alkitab kita betul-betul bicara mengenai genealogi genealogi alam semesta genealogi monoteisme kejadian satu ayat satu itu adalah genealogi dari monoteisme Allah yang Esa menciptakan langit dan bumi dan isinya kemudian genealoginya manusia betul-betul ditempatkan pada awal dari kitab suci kita kitab kejadian terjadinya Adam dan istrinya dan anak cucu mereka kemudian ada genealogi keselamatan nah ini penting juga nah keselamatan kita sistem ibadah kita yang adalah agama sakramental itu merupakan kepercayaan yang memiliki genealogi luar biasa bukan bahkan kitab kejadian bicara juga mengenai genealogi bangsa pilihan gak ada satu kitab suci manapun bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa kecuali Torah keselamatan genealogi keselamatan itu ada dalam kejadian 3 ayat 15 dan itu merupakan suatu injil yang pertama siapa yang menyatakan bahwa kejadian 3 ayat 15 adalah injil yang pertama atau proto evangelum dia adalah bapak gereja Irenaeus bapak gereja Irenaeus adalah murid dari Polikarpus Polikarpus murid dari Rasul Yohanes jadi setidaknya bapak gereja Irenaeus ini adalah generasi ketiga dari para rasul dia memandang kejadian 3 ayat 15 sebagai injil yang pertama berita injil yang pertama jadi injil yang pertama itu bukan kitab matius tetapi justru ditulis dalam kitab kejadian 3 ayat 15 karena pada hari kematian Adam karena Adam kalau kamu makan hari ini kamu mati tetapi pada hari kematian Adam Tuhan bicara tentang apa keturunanmu dan keturunannya luar biasa ada satu paradoks dan paradoks ini dibaca oleh bapak gereja Irenaeus sebagai harapan akan terjadinya rekonsiliasi akibat dosa dari Adam anda lihat disini kalau dibaca dalam bahasa Indonesia hilang ini genealoginya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya nah ini kata tumit kata tumit dalam bahasa Ibrani itu akef dan ini merupakan sores dari nama Yaakov jadi jadi nama Yaakub itu sudah diucapkan Allah sejak kejadian 3 ayat 15 dalam bentuk figuratif karena kalau waktu itu Tuhan mengatakan nanti ada keturunannya Yaakub nanti akan menjadi sang misias sangat menjadi suatu kesulitan bagi Adam bukan dia gak akan ngerti maka Tuhan memberikan satu simbol disini tumit siapa tumit nanti keturunan si tumit itu yang akan remuk tumitnya kalau bicara mengenai remuk disini bicara mengenai apa kematian ve eva asid nah eva disini ini adalah perseteruan berdarah arti harfianya itu asid aku akan mengadakan siapa yang mengadakan Tuhan dan dia sendiri Allah inkarnasi dia yang akan menjadi pembayar bagi kematian itu yang sudah dilakukan Adam sejak pada mulanya jadi yang namanya genealogi keselamatan itu sudah ada sejak kejadian dikayat 15 jadi pijakannya bagi kita kalau membaca Alkitab itu selalu harus ada ditulis pada kitab kejadian jangankan bangsa pilihan bangsa yang menjadi musuh bangsa pilihan yang menjadi penyeimban bagi kekuatan bangsa pilihan ini sudah ditentukan Allah sejak kitab kejadian bukan siapa dia Nimrod bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita lirik bahkan siapa itu Nimrod ya kan nah inilah pentingnya kita membaca Alkitab secara runut kalau teman muslim tidak membaca kitabnya secara runut karena memang kitabnya itu tidak menulis secara kronologi seperti Alkitab kita ya tidak apa-apa itu namanya pilihan bahkan bukan hanya bapak gereja Irenayu saja seorang bernama Jonathan Ben Usyal dia adalah murid terbaik dari Beit Hilal yang kira-kiranya umurnya itu sepantaran dengan Yesus atau segenerasi dengan Yesus dia menerjemahkan kejadian 3 ayat 15 ini dalam bahasa Aram jadi bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Aram dan dia menambahkan suatu komentari dari para rabi bahwa disini menjadi harapan akan hadirnya sang Mesias karena dia menyebutkan ada Malha Mesihah pada kejadian 3 ayat 15 untuk Targum Jonathan berarti orang Yahudi pun memandang kejadian 3 ayat 15 ini sebagai genealogi dari keselamatan bagi kita segala sesuatu ada genealoginya maka kalau mengklaim ada nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung kita boleh bertanya dimana genealoginya karena nama Arab sendiri itu baru ada pada kitab satu raja-raja bukan bagi kita itu tidak masuk bagi kita tapi kalau bagi mereka itu dipakai ya silahkan pijakan kita selalu harus ada dasarnya pada kitab kejadian seperti hal ini pada rencana keselamatan genealoginya itu ada pada kitab kejadian bangsa pilihan genealoginya ada pada kitab kejadian terpilihnya Yehuda sebagai yang memegang tampuk kepemimpinan tongkat kerajaan ada sejak kitab kejadian ini adalah Jonathan Ben Usiel yang menerjemahkan Targum yang hidup sejaman kira-kira dengan Yesus Kristus yang dimana dia membubuhkan kata Malchah Mesihah pada kejadian 3 ayat 15 berarti pemahaman keselamatan datang dari rumpun si tumit siapa itu tumit Yaakov Akev sejak ada dalam kitab kejadian itulah sebabnya ada satu hal yang sulit dalam perjanjian baru Matius 22 ayat 41 46 kalau sang misias itu adalah keturunan Daud bagaimana mungkin dia itu adalah tuanya pula kalau dia keturunannya pasti dia harus memandang bapak leluhurnya ini lebih tinggi tapi bagaimana seorang keturunan dari Daud Daud sendiri menyebut dia adalah tuanya ini gak bisa tidak kalau dia itu bukan Allah yang inkarnasi Daud sang bapak leluhur itu harus memanggil sang misias ini dengan tuan karena tuan ini adalah Allah yang inkarnasi yang memilih lahir dari salah satu rumpun dari suku Yehuda kalau begini bisa kita runut bahkan pemilihan Yehuda sebagai pemilik tongkat kerajaan itu ada sejak kitab kejadian maka kalau gak ada runutannya dari sejak kitab kejadian klaim mengenai nabi gak bisa kita terima ini poin penting saya kalau gak ada hubungannya dengan kitab kejadian klaim itu tidak dapat kita terima buat saya keturunan dari Nimrod itu jauh lebih penting atau lebih berperan bagi orang Israel daripada keturunan dari Joktan begitu bukan mungkin anda ada yang tidak bersetuju dengan saya gak apa-apa jadi tuan dan anak Daud siapa Daud keturunan dari Yehuda kenapa harus Daud kenapa harus Yehuda karena Yehudalah yang diberikan tongkat kerajaan sejak kitab kejadian maka seandainya ada klaim tiba-tiba ngambil di tengah-tengah dari Alkitab kita yang gak ada basicnya pada kitab kejadian klaim itu tidak dapat kita terima nah itulah pentingnya silsilah ditulis di dalam Alkitab kita Alkitab kita sangat disiplin dalam menulis silsilah-silsilah nah itulah pentingnya kenapa dalam penulisan Yesus Kristus itu sendiri harus dimulai dari silsilah-silsilah karena silsilah ini penting kalau gak ada silsilah tiba-tiba nge-claim tiba-tiba ada nabi A agama A misalnya nge-claim di kitab Kidung Agung 5, 10, 5, 16 itu ada nabi mereka bagi kita itu gak bisa gak bisa dipertahankan karena gak ada hubungannya dengan kitab kejadian gak ada genealoginya hanya klaim saja kalau pun mereka tetap memilih itu ya silahkan tapi itu bukan bukan kita nah alkitab kita sangat disiplin dalam menulis silsilah dan lihat disini dari Sam inilah garis Mesiani dari Abraham khusus nanti melalui Ishak disini Ishak Yaakub dan Israel selamat selamat Terima kasih telah menonton